Nah, itu ada berita pertama, Lur. Itu ada berita tentang peraturan Batubara. Belum genap satu hari, wali kota kita melakukan peraturan tentang penanganan Batubara. Akhirnya, ada truk yang melanggar peraturan tersebut masuk dalam kota Jambi. Dan satu truk itu diamankan. Gimana beritanya? Kita pantau. Di pantauan! Bang Jek. Kamis 26 Januari 2023, truk Batubara dengan muatan terperosok diparit di kawasan Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jelutung, kota Jambi. Padahal baru saja pada Rabu 25 Januari 2023 malam tadi, wali kota Jambi Syarifasa menerapkan aturan soal Batubara dilarang masuk kota Jambi. Menyikapi penahanan kendaraan tersebut, wali kota Jambi Syarifasa langsung meninjau ke tempat posko penahanan truk Batubara tersebut. Dalam peninjauan tersebut, Fasa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada warga yang telah melapor dan memvideokan terkait kejadian tersebut. Fasa juga menyampaikan bahwa ia sudah berkoordinasi dengan pihak lantas, Polda dan Polres sekaligus kejaksaan negeri maupun pengadilan terkait pemrosesan persidangan pelanggaran tersebut. Fasa juga menuturkan, pelanggaran yang dilakukan truk tersebut tidak hanya satu, ada pun pelanggaran tersebut berupa muatan yang berlebihan dan sim sopir yang sudah tidak aktif lagi. Dan kemungkinan besar sopir tersebut akan dikenakan denda maksimal, namun semua itu tergantung dari keputusan pengadilan nantinya. Wali Kota Jambi juga berharap agar penindakan ini bisa menjadi peringatan dan syok terapi bagi para sopir truk Batubara dan pengusaha Batubara agar lebih berhati-hati dan tidak lagi melewati jalan Kota Jambi selain jalan nasional yang telah ditentukan, seperti Jalan Lingkar Barat dan Jalan Lingkar Selatan. Ini langsung meninjau langsung ada satu barang bukti yaitu pengemudi yang masih naikkan juga masuk Kota Jambi dan dipetemukan pagi tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah melaporkan dan memvideokan. Sehingga ini barang bukti sudah kita bawa ke pusku di Jambi ini dan kita akan proses. Kita sudah koordinasi dengan pihak lantas, kolda dan koldres Jambi, kemudian juga kita akan koordinasi dengan kejaksaan negeri maupun pengadilan. Kita akan tegakkan, beda dan ini akan langsung kita persidangkan nantinya. Dan BPNS dari perhubungan juga sudah membuat keberkasan. Mudah-mudahan ini akan menjadi contoh yang lain. Fadil, Juk TV, melaporkan.